Peace on Selamat malam Teman saudaraku semuanya Di channel Menolak Hantu Pada malam hari ini Saya ingin memberikan penjelasan Tentang Sejarah Peradaban bangsa Banyumas Mungkin ada banyak Rekan teman Yang bertanya-tanya Sebenarnya bangsa Banyumas itu Bangsa seperti apa Mengapa Meskipun menjadi bagian dari Bangsa Jawa Tapi memiliki Keunikan yang berbeda Kita melihat dari flashback Kita Ke sekian juta tahun yang lalu Kita bisa melihat Peradaban bangsa Banyumas Melalui peninggalan berupa Situs Gunung Padang Yang bisa kita lihat Di daerah Majenang Jadi Situs Gunung Padang Tidak hanya ada di Jawa Barat saja Tapi ada juga di wilayah Majenang Kabupaten Silacap Di sana Di sebuah Perbukitan Terdapat Batu-batu Yang memanjang Yang seperti ditatah Dan ada Cara menyambung Antara satu batu Dan batu yang lain Sehingga Itu jelas Merupakan Campur tangan manusia Bukan sekedar Peninggalan Alam Nah Dengan kita melihat Fakta adanya Peninggalan Sejarah Kurba Kala Yang sudah ada Pada zaman Megalitikum Maka kita bisa melihat Betapa Bangsa Banyumas Pada era Megalitikum Itu sudah ada Dan sudah Berbudaya Sudah beradab Nah Ini berlangsung Terus-menerus Dengan Adanya Fluktuasi Perkembangan zaman Adanya Kerajaan-kerajaan besar Yang ada Di Nusantara Seperti Kerajaan Galuh Bakuan Kemudian Kerajaan Kalingga Mataram Guno Kemudian Kediri Singasari Kemudian Sampai ke Majapahit Demak Pajang Mataram Hingga Surakarta Yogyakarta Ini Peradaban Selalu Sidi berganti Bermetamorfosis Dengan Perkembangan Peradaban Yang berada Di wilayah Lokus Pusat Kerajaan Sehingga Ketika Di Bagian Barat Dari Jawa Ada Kerajaan-kerajaan Seperti Kerajaan Kandaga Galuh Galuh Pakuan Galuh Purba Galuh Pakuan Galuh Pakuan Pajajaran Atau Kerajaan Pajajaran Sedang Di Sitimur Ada Kerajaan Kalingga Yang berturut-turut Sampai dengan Kasunanan Surakarta Dan Yogyakarta Yang masih bisa Lihat kita Artifaknya Sampai sekarang Ini Betapa Bangsa Jawa Ini Sudah Memiliki Peradaban Manjus Sejak Pada Masa Masa Purba Kalah Kita bisa Melihat juga Artifak Artifak Purba Kalah Yang terdapat Di Lereng Gunung Selamat Sepanjang Lereng Gunung Selamat Kita bisa Melihat Betapa Banyak Peninggalan Purba Yang Kemudian Ditambah Lagi Dengan Peradaban Hindu Yang Berlangsung Menjulur Ketimur Sampai Dengan Gunung Dieng Ini Ada Banyak Sekali Peninggalan Peninggalan Yang bisa Kita lihat Sekarang Sebagai Fakta-fakta Sejarah Peradaban Masa Lalu Nah Persoalannya Mengapa Bangsa Banyumas Ini Menjadi Unik Dalam Konteks Peradaban Jawa Dan Memiliki Kekhasan Sendiri Ini Kita Bisa Melihat Karena Positioning Bahwa Wilayah Banyumas Raya Yang Ada Sekarang Ini Berada Di Antara Dua Kutub Budaya Besar Yaitu Budaya Sunda Dan Budaya Jawa Yang Sesungguhnya Kalau Kita Bisa Bicara Masa Lalu Budaya Jawa Badan Sunda Itu Pada Intinya Memiliki Akar Yang Sama Satu Akar Tapi Ketika Ada Tumbuh Pusat-pusat Kerajaan Di Wilayah Barat Dan Wilayah Timur Kemudian Apa Mereka Menciptakan Pola Dan Kultur Sendiri Sendiri Yang Selanjutnya Mereka Semakin Ada Kesenjangan Perbedaan Dalam Konteks Hidup Sehari-hari Dalam Konteks Nilai Dalam Konteks Perwujudan Nilai-nilai Dalam Konteks Berbudaya Ini Semakin Ada Kesenjangan Perbedaan Yang Bisa Kita Lihat Sekarang Betapa Kultur Sunda Dan Kultur Jawa Ini Berbeda Nah Kemudian Ketika Kita Berbicara Tentang Kultur Banyumas Kultur Banyumas Ini Berada Di Wilayah Antara Kedua Kutub Budaya Itu Di Barat Ada Kutub Budaya Sunda Di Timur Ada Kutub Budaya Jawa Kemudian Baik Kutub Budaya Sunda Maupun Jawa Ini Sama-sama Melakukan Pergerakan Perkembangan Dari Yang dari Timur Berkembang Ke Barat Yang dari Barat Berkembang Timur Dan Ini Bertemu Di Wilayah Banyumas Raya Ini Sehingga Kita Seperti Apa Menjatuhkan Dua Buah Batu Pada Sebuah Genangan Air Ini Ombaknya Dari Pusat Batu Ini Dijatuhkan Ini Gelombangnya Akan Semakin Jauh Semakin Jauh Semakin Jauh Dan Akan Bertemu Pada Tempat Dan Tempat Itu Yang Sekarang Disebut Banyumas Nah Orang Banyumas Ini Memiliki Kebiasaan Kebiasaan Hidup Yang Disitu Berjirikan Sunda Berjirikan Jawa Maupun Memiliki Kearifan Lokal Sendiri Jadi Di Dalam Kultur Banyumas Ini Ada Tiga Sub Budaya Segerikus Yaitu Sub Banyumas Lokal Kemudian Sub Sunda Dan Sub Jawa Yang Masing-masing Ini Berkontemplasi Berkulturasi Berkulturasi Menjadi Satu Kesatun Wujud Budaya Rasa Jawanya Ada Rasa Sundanya Ada Tapi Kita bisa Melihat Sekarang Apa Ada Semacam Garis Garis Wilayah Persebaran Kalau Kita Melihat Kondisi Sekarang Maka Dimana Tempat Yang Dijadikan Sebagai Garis Batas Persebaran Budaya Jawa Dan Sunda Yaitu Pada Sungai Serayu Ketika Bertemu Dengan Sungai Logawa Di Wilayah Patik Raja Ini Ada Pertemuan Sungai Logawa Dan Sungai Serayu Yang Berada Di Wilayah Barat Sungai Serayu Ini Rasa Sundanya Lebih Kuat Sedangkan Yang Berada Di Timur Sungai Serayu Ini Rasa Jawanya Lebih Kuat Jadi Sungai Serayu Yang Berpangkal Dari Pegunungan Dieng Bermata Air Di Malukar Dieng Itu Mengalir Ke arah Barat Terus Menjulur Melewati Kabupaten Bajar Negara Kabupaten Burba Lingga Dan Kabupaten Banyumas Nah Di Wilayah Kabupaten Banyumas Ketika Sungai Serayu Bertemu Dengan Sungai Logawa Ini Berbelok Ke arah Selatan Untuk Menuju Ke Wilayah Kabupaten Cilacap Dan Bermuara Di Wilayah Teluk Penyung Nah Apa Pertemuan Sungai Logawa Dan Sungai Serayu Ini Menjadi Batas Kultural Apa Buktinya Ada Bukti Bukti Konkret Yang Bisa Kita Lihat Salah Satu Di Antaranya Umpamanya Apa Nama Nama Desa Nama Nama Desa Di Wilayah Barat Sungai Serayu Yang Setelah Bertemu Dengan Sungai Logawa Ini Banyak Menggunakan Kata Kata C Seperti Cilacap Ciberem Cinang C Cipicung Cilongo Cipodas Dan Seterusnya Ada Banyak C Yang C Dalam Bahasa Sunda Itu Berarti Sungai Artinya Bahwa Nama-nama Desa Itu Merupakan Bagian Dari Pengaruh Sunda Terhadap Banyumas Pada Masa Lalu Ini Berbeda Dengan Di Timur Sungai Serayu Di Timur Sungai Serayu Tidak Ada Nama-nama Daerah Yang Menggunakan Istilah Ji Ini Salah Satu Kemudian Kita Bisa Melihat Juga Artifak Peninggalan Berupa Ragam-ragam Kesenian Ketika Di Wilayah Barat Sungai Serayu Ada Kesenian Berupa Rongeng Kesenian Rakyat Apa Wanita Muda Yang Cantik Menari Dengan Diiringi Calung Itu Hanya Berada Di Wilayah Barat Sungai Serayu Di Wilayah Timur Namanya Berbeda Meski Ragamnya Hampir Sama Di Wilayah Timur Pada Masa Lalu Kita Lihat Ada Tayum Ada Lengger Ada Janggrung Yang Semuanya Sebenarnya Sama Tapi Berbeda Ya Sebagai Contoh Ketika Di Wilayah Barat Iringannya Calung Maka Di Wilayah Timur Iringannya Ringgeng Jadi Seperti Lengger Maupun Tayub Pada Masa Lalu Iringannya Bukan Calung Tapi Ringgeng Gitu Nah Kemudian Calung 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 Yang Merupakan Salah Satu Alat Musik Yang Paling Populer Di Banyuma Sekarang Ini Pun Sangat Sangat Dipengaruhi Oleh Pasundan Nama Calung Itu Sendiri Juga Populer Ada Di Sunda Berbeda Kalau Calung Di Sunda Calung Jinjing Yang Dipukul Sedangkan Kalau Calung Di Wilayah Banyumas Ini Sudah Ada Pengaruh Jawa Ada Pengaruh Gamelan Jawa Yang Posisinya Apa Diletakkan Di Lantai Kemudian Ditabuh Sambil Duduk Seperti Halnya Menabuh Gamelan Ini Dari Peninggalan Peninggalan Berupa Ragam Kesenian Nama Daerah Seterusnya Ini Kita Bisa Melihat Betapa Banyumas Menjadi Wilayah Yang Apa Menjadi Satuan Bentuk Disitu Ada Rasa Sunda Rasa Jawa Dan Rasa Banyumas Itu Sehingga Kalau Orang Banyumas Itu Menyebut Istilah Kulonan Dan Wetanan Kalau Yang Berbau Sunda Itu Disebut Kulonan Sedangkan Yang Berbau Jawa Disebut Wetanan Dalam Berbahasa Pun Kita Sunda Di Wilayah Banyumas Seperti Umumnya Kata Meren Mirip Dengan Meren Meren Dan Meren Ini Sama Artinya Sepertinya Kayaknya Kemungkinan Seperti Itu Sedangkan Di Wilayah Timur Banyumas Ini Lebih Banyak Kosa Kata Yang Banyak Ditemukan Pada Istilah 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 Pada Bahasa Jawa Nah Ada Banyak Kemungkinan Bahwa Pada Masa Lalu Kerajaan Kerajaan Besar Pun Ada Di Wilayah Banyumas Seperti Ada Yang Mengatakan Bahwa Negeri Kaluh Puruba Itu Sesungguhnya Ada Di Lereng Pergunungan Selamat Karena Kenyataannya Di Lereng Gunung Selamat Ini Ada Banyak Sekali Peninggalan Peninggalan Masa Lalu Baik Sebabnya Peninggalan Puruba Peninggalan Prasejarah Maupun Peninggalan Masa Hindu Tapi Kita Belum Tahu Persis Apa Sesungguhnya Yang Terjadi Karena Kalau Kalau Hanya Berdasarkan Artifat Itu Kita Belum Bisa Mendapat Penjelasan Tentang Sejarah Kerajaan Gunung Itu Sedangkan Di Daerah Lain Ada Prasasti Mungkin Ada Peninggalan Peninggalan Berupa Ompak Berupa Apa Namanya Bangunannya Bangunan Utama Dari Kerajaan Sedangkan Di Banyumas Sama Sekali Tidak Ada Yang Kita Tahu Bahwa Orang Banyumas Memiliki Dua Leluhur Sekaligus Leluhur Jawa Dan Leluhur Sunda Leluhur Jawa Patronnya Adalah Majapahit Orang Banyumas Selalu Mengatakan Bahwa Leluhur Mereka Adalah Majapahit Tapi Leluhur Banyumas Juga Ada Di Barat Di Pajajaran Artinya Pajajaran Maupun Majapahit Ini Sama-sama Leluhur Bangsa Banyumas Jadi Orang Banyumas Tidak Akan Mengklaim Hanya Satu Leluhur Saja Majapahit Saja Atau Pajajaran Saja Tidak Itu Dua-duanya Disitulah Kita Bisa Melihat Istilah Caruk Power Caruk Itu Bersampur Power Juga Bersampur Percampuran Dua Kulturan Seperti Halnya Pada Legenda Masa Lalu Yang Kita Lihat Pada Legenda Kamandaka Kita Bisa Melihat Bahwa Bangsa Banyumas Ini Memiliki Leluhur Adipati Kandantoho Yang memiliki Anak Dewi Cipta Rasa Yang Dikebun Danhari Akan Dibinang Dan Menikah Dengan Raden Banyak Cotro Yang Merupakan Anak Dari Adipati Siliwangi Di Pajajaran Nah Tapi Pertemuan Raden Banyak Cotro Dengan Dewi Cipta Rasa Ini Menjadi Sebuah Pergulatan Indrik Yang Luar Biasa Ketika Raden Banyak Cotro Ini Menggunakan Nama Lain Berupa Nama Kamandaka Orang Banyumas Banyak Menganggap Bahwa Itu Sejarah Tapi Saya Tidak Meyakini Itu Sejarah Itu Legenda Jadi Itu Legenda Yang Tidak Ada Dasar Sejarahnya Tidak Ada Artifak Sejarah Yang Kita Temukan Kita Tidak Bisa Menemukan Manuskrip Atau Apapun Yang Menyatakan Bahwa Cerita Dengan Kamandaka Itu Cerita Yang Fakta Yang Faktual Kita Tidak Bisa Menemukan Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Nama Nama Yang Ada Di Dalam Cerita Kamandaka Nama Cipta Rasa Cipta Itu Apa Laku Menciptakan Rasa Sebuah Apa Namanya Sense Berasaan Bagaimana Menciptakan Rasa Itu Seperti Halnya Sebuah Ungkapan Tentang Bagaimana Seseorang Mengungkapan Rasa Rasa Cinta Rasa Cinta Kepada Siapa Kepada Kamandaka Lalu Siapa Kamandaka Kamandaka Itu Asal kata Dari Bahasa Jawa Kuno Yang Merupakan Apa Istilah Istilah Dengan Makna Apa Yang Tersandi Laku Sandi Sesuatu Yang Bukan Sebenarnya Jadi Kalau kita Laku Ngamandaka Artinya Kita Berlaku Sandi Menyusup Agar Tidak Kelihatan Artinya Kamandaka Ini Datang Ke Pasir Luhur Sebagai Sosok Yang Menyusup Agar Tidak Kelihatan Jati Dirinya Datang Lagi Adik Dari Kamandaka Adik Adik Dari Raden Banyak Satra Yang Namanya Banyak Kampar Itu Juga Dengan Istilah Lain Dengan Nama Beda Namanya Siapa Dengan Nama Raden Silih Warni Silih Meminjam Warni Warna Meminjam Warna Meminjam Nama Meminjam Istilah Meminjam Apa Jati Diri Artinya Silih Warni Itu Bukan Nama Yang Subuhnya Tapi Itu Nama Rekaan Dari Sebuah Sosok Bisa Sosok Itu Sosok Wujud Nyata Atau Sosok Imajinir Nah Bagi Saya Yang Selama Ini Mencoba Untuk Melidik Artefak Artefak Yang Ada Di Wilayah Kalpah Situs Yang Diperkirakan Menjadi Basis Kekuatan Pasir Pasir Luhur Saya Tidak Menemukan Apapun Yang Bisa Menjadi Fakta Sejarah Sehingga Sosok-sosok Yang Ada Di Dalam Cerita Tenang Kamandaka Ini Merupakan Sosok-sosok Imajinir Yang Diciptakan Untuk Menjadi Kekuatan Leluhur Yang Bisa Melegitimasi Sebuah Kelombok Sosial Kelombok Masyarakat Kelombok Bangsa Jadi Sangat Mungkin Cerita Kamandaka Adalah Cerita Rekaan Cerita Fiksi Meskipun Sebagian Orang Menyatakan Bahwa Itu Sejarah Mari Kita Buktikan Di Sisi Mana Sejarah Itu Ada Ini Perkembangannya Dari Waktu Ke Waktu Sesungguhnya Wilayah Banyumas Adalah Wilayah Pinggiran Dari Kerajaan Kerajaan Besar Kerajaan Kerajaan Besar Yang Ada Di Jawa Baik Di Wilayah Barat Maupun Wilayah Timur Wilayah Banyumas Ini Wilayah Pinggiran Yang Perkembangannya Itu Jauh Lebih Lambat Daripada Pusat Pusat Kerajaan Mengapa Di Banyumas Tidak Ditemukan Artefak Artifak Berupa Tulisan Manuskrip Karena Orang Banyumas Tidak Memiliki Tradisi Tulis Orang Banyumas Lebih Berbasis Pada Tradisi Lisan Kemudian Dari Tradisi Lisan Itu Orang Banyumas Mampu Menghafal Berbagai Macam Momentum Yang Penting Bagi Mereka Mereka Memiliki Cara Untuk Menghafal Seperti Halnya Umwanya Orang Banyumas Memiliki Cara Menghitung Tahun Hanya Dengan Jari Tahun Jawa Yang Mereka Kenal Sekarang Itu Dengan Alip Ehe Jimawal J Dal B Wawu Jemakir Ada Delapan Tahun Delapan Tahun Ini Mereka Hitung Dengan Menggunakan Jari Jima Lutu Patro 60 Orang Banyumas Memiliki Tradisi Aboge Alif Jatuh Pada Rebu Wage Artinya Ketika Tahun Alif Itu Rebu Wage Dengan Istilah Hitungan J Kemudian Alif Ehe Jima Lima Maka Akan Dihitung Dari Hari Rebu Rebu Kemis Jumat Sabtu Minggu Pada Hari Minggu Sehingga Pada Setiap Tanggal Satu Muharam Atau Satu Surah Pada Tahun Ehe Itu Akan Berlaku Pada Hari Minggu Atau Hari Ahad Atau Radite Itu Jadi Hari Rabu Wage Itu Sebagai Tanggal Satu Surah Tahun Alif Kemudian Nanti Hari Hari Minggu Akan menjadi Tanggal Satu Surah Pada Tahun Ehe Ini Perhitungannya Nanti Akan berlaku Terbalik Dari Belakang Untuk Pasarannya Yaitu Apa Jadi Pon Wage Kion Pon Wage Kion Manis Pain Pon Wage Jadi Kalau Tahun Alif Itu Apa Hari Rabu Wage Maka Tahun Ehe Itu Pada Hari Ahad Pon Dan Orang Banyumas Menyebut Dengan He Ahad Pon He Ahad Pon Alif Ehe Jimawal Jim Juing Apa Tahun Jimawal Itu Jumapain Karena Dihitung Rebo Kemis Jumat Jimalu Jimalu Rebo Kemis Jumat Tiga Itu Selepas Itu Pada Hitungan Bulan Pun Akan Berlaku Dengan Hanya Meneku Jari Saja Jadi Sekarang Saat Saya Bicara Ini Adalah Pada Tahun Alif Tahun Alif Jatuh Pada Rebo Wage Ini Untuk Menentukan Bulan Puasa Itu Tidak Harus Melihat Matahari Apa Bulan Mulai Terbit Di Ufuk Barat Cukup Dengan Perhitungan Saja Jadi Kalau Puasa Itu Sanemro Dihitung Dari Rebo Wage Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senen Senen Kemudian Sanemro Rho Berarti Wage Kliwon Berarti Senen Kliwon Nah Berarti Bulan Puasa Tahun Ini Yang nanti Akan Berlangsung Pada Tahun 2022 Ini Akan Terjadi Pada Hari Senen Kliwon Versi Aboge Kemudian Untuk Versi Hijriah Seperti Apa Maju Satu Hari Karena Orang Banyumas Berpikiran Bahwa Arab Negara Negara Arab Yang Menggunakan Tahun Hijriah Itu Melihat Bulan Lebih Dahulu Dibanding Orang Jawa Orang Jawa Melihat Bulan Kurang Lebih Dua Pertiga Hari Setelah Arab Dengan Demikian Orang Orang Banyumas Memilih Mundur Satu Hari Daripada Kalender Hijriah Kita Bisa Melihat Silahkan Anda Buka Kalender Saja Sekarang Tahun 2022 Bulan Puasa Akan Dimulai Dari Hari Minggu Wage Hari Minggu Wage Karena Maju Satu Hari Apa Sebelum Seneng Gliwon Itu Seperti Itu Tahun Depan Tahun Alip Apa Alip Ehe Maka Juga Akan Dihitung Heat Pon Maka Ahad Seneng Selasa Reboh Kamis Jumat Jumat Pon Wage Jumat Wage Sehingga Bulan Puasa Kamis Pon Pada Tahun 2023 Ini Kalender Abadi Versi Masyarakat Banyumas Nanti Lebarannya Kapan Lebarannya Waljiro Kalau Tanggal Satu Suranya Itu Hari Reboh Lebarannya Pasti Hari Reboh Sehingga Ketika Kita Menggunakan Versi Hijriah Maka Maju Satu Hari Lebaran Pasti Hari Selasa Sehingga Kalender Itu Akan Ada Tanggal Merah Dua Hari Selasa Dan Reboh Selasanya Apa Selasa Wage Reboh Reboh Seperti Itu Kalau Tidak Percaya Silahkan Anda Bisa Lihat Di Kalender Yang Sekarang Mungkin Apa Kita Sudah Bisa Melihat Nah Apa Ini Berlangsung Terus Menerus Dalam Pergulatan Peradaban Yang Kita Memerlukan Waktu Lebih Banyak Lagi Dan Kita Bisa Bertemu Kembali Pada Waktu Yang Anda Datang Pada Sesi Berikutnya Obrolan Kita Tentang Sejarah Peradaban Masyarakat Banyumas Kita Belum Berbicara Tentang Masa-masa Majapahit Masa-masa Demak Masa-masa Mataram Sampai dengan Surakarta Yogyakarta Masa Penjajahan Dan seterusnya Apalagi Sampai Kemerdekaan Masih jauh Sehingga Kita Coba Kupas Sedikit Demi sedikit Tentang Peradaban Masyarakat Banyumas Yang Melalui Video-video Yang ditayangkan Melalui Channel Menolak Hantu Atau Misteri Sejarah Mengapa Misteri Sejarah Karena Sejarah Banyumas Masih Misteri Oke Demikian Pertemuan Pada hari ini Pada Kesempatan Kali ini Semoga Kita Selalu Sehat Dan Bahagia Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Salam Menolak Hantu Agar Channel Ini Bisa Berkembang Lebih Maju Memberi Informasi Terbaik Buat Anda Semuanya Terima Kasih Salam Budaya Merdeka Mudai 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 Mudai